Ece, Ece, Oce, kita masuk ke game yang kedua kali di WKB Masih dengan yang sama Masih dengan yang sama, Hellkart Hellkart, Link Dan juga udah ada Link diamankan disini Gak mau ada Hellkart sama sekali dari tim Ece & King Karena mungkin, dari Bearby Bisa bermainan cukup luar biasa dari side-nya WKB Dan Kalau Bearby emang salah satu hero yang cukup ngasalinya Hellkart Iya makanya, luar biasa Tapi kalau misalkan melihat Hellkart di meta yang sekarang Karena, ya well, ini sering banget kita perdebatkan Tentunya bagaimana Hellkart di counternya Ya, let's say Hellkart kita ambil contoh Dia adalah hero yang tipikal langsung ke belakang Mau gak mau, kalau seandainya kita mau ngamanin damage dealer kita di belakang Kita harus punya satu cover Covernya itu bisa dua sekarang Ada Franco dengan Bladihan Atau dengan Wrath of the Red-nya dari Belerick Oh iya Kalau seandainya kita ngomongin masalah Belerick Belerick itu bisa juga ng-counter hero-hero kayak Harith Hero-hero yang lincah lah pokoknya Iya, Belerick aja dulu aku pernah pake Belerick Itu 1x1 versus Masha Nah iya, Ranger Mas juga pernah bikin videonya Ada videonya Iya Tapi Ranger Mas udah lihat tadi, saya pake Guinevere Belum Oh belum Ah, anda harus lihat Oke, nanti aku akan lihat Nanti, nanti lihat ya Pokoknya itu the best movement ever Karena saya mainnya sama Volva Oke Sampai kali ini udah ada respect band dari Alter Ego Dia nggak mau di zoning out lagi Dari Chao-nya udah diamankan untuk seorang violence Sedangkan Kufra juga nggak bakal mau dikasih lebih Terhadap tim Alter Ego Dan Harith masih terbuka bebas Kemungkinan besar Kalau menurut aku pribadi, Guava lebih memilih arah Groxy Mereka punya Groxy dulu Atau Kaja Kaja juga oke sih kalau seandainya first pick Oh, tapi nggak Selena Bakal diamankan terlebih dahulu Karena mereka ingat bahwa ada 1 Whole package complete Untuk support Seperti Selena Dia bisa trap Dia bisa buka map Dia punya arrow dari jarak jauh LDR tentunya Seperti Cornet dan Bunny Dan kalau misalkan melihat dari Selena juga punya kapabilitas untuk bertahan Dengan menggunakan Soul Eater Dia punya absorb damage Dia punya garrote untuk ngedash Nembus tembok Dan tembus dari segala macam ancaman Nembus dari segala macam ancaman Kecuali ancaman dari mantan Bungkab ya tentunya Luar biasa Oji, kenapa bahas mantan? Gimana dong ya? Oh iya, saya lupa kemarin kan Oji Oh iya, tidak jadi Karena ini hari Senin Tentunya saya juga tidak jadi hari Senin Tapi ada Kaja Dan juga ada Harit Mengingat Kalau misalkan Tadi kita ngeliat Haritnya Bener-bener di zoning banget Bener banget Apakah kita lihat kali ini Seperti yang aku bilang Mereka bakal ngamanin grognya lagi Karena mereka butuh zoning out Dan Ayabusa masih dipercayakan Menjadi posisi Dari tim XCN Bungkab ya Nah ini dia Ini yang paling sering menarik Karena banyak banget yang nanya juga Entah mungkin Bungu Ranger Mas juga Harusnya sering mendapatkan DM Di... Kayak gini ya Sejenisnya DMW Nggak DM DM Direct Message Iya Asasin ini bakal meta gak sih? Mengingat ada buff merah Mengingat ada juga Di... Di buffnya Marshman berkali-kali Kalau misalkan Menurut kami pribadi Bisa aja jadi meta banget Seperti hero-hero kayak Landslot Hayabusa Hayabusa Hellcard Tapi balik lagi Impact ke timnya apa? Kalau seandainya kita ngomongin masalah Hayabusa Berarti impact timnya bakal Outputnya ini adalah Turet Yes Objektif Objektif lah asalnya Bukan hanya Turet saja Bukan cuma Turet Tapi bisa jungle Poin kill Solo kill Atau segala macemnya Asasin itu punya kelebihan Dia bisa melakukan solo kill 1v1 situation Ya itulah Kenapa mereka dinamakan Asasin Nah Pembunuh berdarah dingin Pembunuh Pembunuh berdarah Dingin Dingin Kalau misalnya Wanita berdarah dingin Ya mantan Kalau misalkan Sikap dia yang dingin gimana? Iya Itu ditolak Yaaay Jauhat dan juga Esmeralda Bakal di-ban begitu saja XCN Bener-bener Gak mau Kalau seandainya Haritnya bakal di-counter Dengan menggunakan Esmeralda Dari Absorb Damage Crossman Shield Ya Karena pelajaran dari game sebelumnya Di XCN Kings Bener-bener bisa nge-zoning out Jangankan nge-zoning out Bener-bener nge-haras Seseorang Harit Sampai dia mau bikin buku Sampai dia mau bikin Sampai dia mau bikin Enchantment of Talisman Bayangin Makanya Sangkit dia udah tau Sangkit dia udah tau Mau pasrah Kayaknya Yaudah aku gak punya bab lagi Apa yang harus aku lakukan kali ini Apa yang harus Aku lakukan Aku lakukan Aku lakukan Jadi bingung dia Tapi kali ini udah ada XBorg Juga yang dipilih Dan ada Kimi Masih dengan Kimi midlane Sepertinya dengan ada Selena di sideline Mungkin Selena bakal zoning out Dia naruh trap Buat seorang Granger Pie Nantinya Dan kalau misalkan Melihat dari satu pick terakhir Oop Wow Lolita Mereka mau nge-counter Dua marksman nya Dengan menggunakan Guardian Bull Walk Yes 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 Tapi kali ini Mungkabe liat Udah ada Lolita was a little girl Tet Tet Teret 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 Berjalan Kali ini Tapi pertanyaannya adalah Dengan kajal Lolita Ini kayak Klasik kombo banget gak sih Kayak lama banget Kombo kayak gini Kalau Kata Cornet Ada kombo Kalun Kajal Lunox Kalau ini Kalo Kalo Kajal Lolita Selamat datang di Kalo Kalo Kajal Lolita Yang tidak ada Kalun Kalun Kajal Lunox Dan tadi kita ngomongin Lunox Masalah kajal Karena sinar giter Baiknya memang sama kajal Ya emang chemistrinya dapet disitu ya Kajal dan juga Lunox Kajal itu burung Lunox itu punya sayap Apa hubungannya Kalo misalnya kajal itu burung Lunox itu wanita Baru ada hubungannya Oh begitu lah Anyway kita bakal masuk Dalam game yang kedua Dari match pertama kita Tentunya di hari Pertama minggu pertama Dan tentunya masih dipandu oleh kita Berdua caster Dari Duo Emas Duo Emas Yang mencari-cari Jodoh Kira mencari swap nasi Swap nasi Sekalian Tapi di posisi sekarang Echen King Sepertinya bakal coba dihardtala devcoach Tapi devcoachnya udah mulai bonyok Kali ini berbahaya banget Kalo dia maksa Untuk dapetin buff Dan sepertinya bakal diamanin oleh Raffichi Tanpa ada kontes Dan langsung ada kronodeh sekali Devcoach belum ada apa-apa Masih ada flicker Apakah bakal coba di flicker No masih sabar Terlalu sabar Dari devcoach Untuk gak mau pake flickernya Iya memang kalang Kalau misalkan kita masalah hidup Kunci hidup itu sabar ya Iya lah Dari segala jawaban Tapi sabar gak hanya kunci hidup Wuis Cicil terus Sama violence Sampai lunas sepertinya Bener banget Tapi sabar gak hanya kunci hidup ya Apa? Sabar adalah tetangga ku Namanya Pak Sabar Pak Sabar Salam dari Ranger mas Sepertinya anyway Kita bakal melihat Guava Ini kalau misalkan Misalkan melihat dari rotasinya Agak sedikit lambat ya Dari Alter Ego X Walaupun mereka menggunakan Kimi Yang seharusnya mereka bisa Mengungguli dengan adanya Blue Buff Juga yang dimiliki sama seorang Guava Tapi Guavanya main aman aja Mereka bener-bener Coba zoning out Dari sesi lainnya Bener-bener menekan Di bagian Asian King Sehingga Mereka gak bisa semudah itu Untuk mendapatkan Objektif yang mereka inginkan Bukan hanya itu aja Bung KB Dari violence juga Dia gak bisa terlalu memaksa lagi Untuk mendapatkan Horusmen Tapi lihat langsung Dilihat Sonata Masih bisa kabur Tapi dimakan Persebut oleh seorang Death Coach Bakal coba dipaksa Ravici Keluarin zaman force-nya Death Coach masih ada flicker Tapi King Soso Masih mau lebih Bakal coba digaruk Glendotan dibalik Kukur seorang Death Coach Buaya darat Dan Guava Gak boleh kemana-mana Soso Gak boleh pulang Mau nyadi goyang Disitu ada 4 hero Dari Team Alter Ego Tiba-tiba Guava datang Kepadaku Tiba-tiba Cinta Gitu Tapi nanti beri-beri dateng Si Guava dari top lane Dapetin golf buff Langsung dapetin poin Tambahan Tapi Ars juga harus tumbang Diara top lane Objektif gaming dari XCN-nya Bakal diambil Kali diara bottom lane Garotel Langsung coba untuk mundur Define Dan Gak ada zaman force Juga kali ini Dari Ravici Lebih berfokus sama minion Sehingga gak bakal ada Korban Turet Ya tapi karena Kali ini Death Coach Liak bakal coba Untuk ngeharas Dan dia harus mundur Gak ada zaman force Untuk seorang Harid Dan sebentar lagi Buff dari seorang Harid Bakal muncul Buka P King dari Aramid Soso Bakal coba untuk Ngamanin Clearing minion dulu Tapi kalau misalkan Melihat dengan cara kayak gini Ravici Mau gak mau Harus main sabar banget Karena dia tau Kalau seandainya ngomongin Masalah Turet Jelas lah Guava sama Pai Bisa gampang banget Mau dapetin tutar Berby Diam-diam diara top lane Dapetin satu buah hit lagi Gak mau dipaksa Gak mau terlalu massa Ini daripada dia rugi Dia tertekon Farmingannya terpulus Buffnya diambil Itu bener-bener Mending merek dia Lebih sabar lagi Karena momen terseperti ini Minimal Dia butuh satu wave Untuk dapetin Eh mas Ya satu wave Satu wave cukup lah Satu wave cukup lah Kalau misalkan ngomongin Masalah satu wave Minimal kalian dapet 200 gold Ya kan secara gratis Itu juga kalau misalkan Kalian gak lasit Kalau misalkan lasit Lebih banyak lagi Tapi kali ini udah ada pergerakan lagi Soso Dalam ancaman Vengeance Flame Langsung ada Inferno juga Inferno kuasa Tiba lagi begini Soso Mencoba untuk lagi Dan lagi Lihat Mugabe Kali ini Juga yang tersisa sendirian di area midline Maximum charge gabang Kena target siapa-siapa Tapi tamu seliat Masih bisa membuktikan Dari seorang Soso Masih bisa survive Trafici Tadi sebenernya Kalau dia bisa lebih Cepet lagi datengnya Itu bakal bisa tumbang Dua orang dari tim Alterigo Zaman Force digunakan Lebih arah objektif lagi Ke area Tartal Limit yang ketiga Tapi kali ini Turet nya Coba untuk dance aja Soso di area bottomline Def Coach Coba untuk bergerak masuk Ke area Turet Tapi gak bisa Tapi kali ini ada Divine Judgment Ars dalam ancaman Lassin Sanity Berduh dikeluarkan begitu saja Gak bisa ternyata tergotik Tapi Def Coach Terkena damage yang cukup tinggi Daripada sebuah Strono Dash Dan juga Syncrovision Yang udah mulai keluar criticalnya Ya sedangkan itu di area midline Liat Bakal coba melakukan Lelelelele lucu Dari seorang Yox Dengan abis alroh Dan juga abis al trapnya Udah dua Raptor Machete Diamankan oleh Tim Alterigo Berarti through the match Menit 4 Raptor Machete Bisa dibilang agak ditekan ya Walaupun Turet nya berhasil Didapatkan di arah bawah Tapi di top lane Bener-bener ditekan terus Mulai coba Power of Nature terlebih dahulu Ravici dalam ancaman tentunya Menggunakan Cluono Dash Yang keluar dari area Dari Last Insanity Yes Ravici harus mundur Kali ini kalau enggak Dia harus kehilangan dua buff Dari Tartal Dan juga buff yang dia miliki Blue Buffet Dan harus mundur Liat Def Coach bakal coba Masa dari arah top lane Sedangkan Selena Bakal coba lebih sabar lagi Liat seperti yang udah aku bilang Def Coach masa banget Di arah top lane Karena mereka sudah kehilangan Ada Guava Shadow Kill untuk Liri Minim Baris Oke bakal coba dipasar oleh Def Coach Masih ada retribution Berby terkena def Cukup aja Liat Langsung dengan tropeng Jarang jauh dari Guava Jadi buah-buahan Dari seorang Berby Pumalasari Batu sekali sama Versa sekolah Begitu saja Yox mencoba udah dapetin Satu buah buffnya Ravici Berhasil Berhasil Jungle tentunya Bucang Agak tinggi jauh memang posisinya Tapi dia lebih fokus Untuk menahan Turet Di area mid lane Dan merhasil diamatkan oleh Selena Yes Selena bakal dapetin Satu buah buff Dan Yoxnya harus tumbang Ini kayak ward juga Untuk mengganggu pergerakan Atau rotasi dari Ravici Sehingga dia enggak bisa Ngespam Untuk 2 menit ke depan Yes Bener banget Dan Ada yang ngetek aku Namanya Mbak Indi Dia lagi kerja Sambil nonton MDL Thank you so much Mbak Indi Jadi kalian semua Terima kasih banyak Yang udah nonton Walaupun di dalam Kesibukan kalian Support kalian terhadap Mobile Legends luar Binasa Bener sekali Udah bukan biasa lagi Binasa Bener sekali Buat kalian yang mungkin Penasaran sama info dari MDL Kalian bisa cari di Instagram MDL Informasi di Instagram kita Juga ada Di follow tipis sekali Biar asyik KBGWP Atau Fosjanskar Bener banget Nggak kenal maka nggak sayang Nggak kenal maka nggak sayang Ya ada kalem itu Perlu di amankan begitu saja Tapi kalau misalkan melihat Daripada seorang Gova sendiri Dia on the way langsung Kedepan sana Untuk mendapatkan Going One Fustle Di amankan sama Ars Dengan muka kalas Insanity Cukup baik Poin banget Iya bener banget Dari Berbiko Malasari juga Nggak berhasil menggunakan Retribution Tapi sosol Iya Demensi terunggu besar Dan ada Lele Terusnya kali ini Boom KB Nggak berhasil terkena Dead Sonata terakhir Terhadap seorang Soso Padahal slow sama Yang paling pedihnya Dalam peluru terakhir Tapi payah harus lebih berhati-hati Lagi dalam menggunakan Dead Sonata Ini kalau saat ini Dead Sonata Barangan sama maksimum Chargenya diambil sama Bucang Ini bakal jadi keunggulan yang Bener-bener Unggulin teamfightnya SCN Kayak dual ultimate Semuanya langsung diambil Sama shield atau golden provoke Daripada seorang Lolita Betul bukan sembarang Betul kali ini Boom KB Sedangkan itu glowing on Sudah diamankan oleh seorang Gova Bakal panas banget Ini burungnya kajak Bakal kebakar abis Dan sedangkan itu Udah terkena abis Salhtrap langsung Namainan blast Berhasil mendapatkan Dua bakal coba langsung Di follow up damage Dan ternyata Oh my god Granger yang diamanin Gova juga masih bisa Melakukan spray down Di sisi lain Ravici bakal objektif gaming Karena Gova masih terlalu jauh Dan tidak berhasil Mendapatkan Gova Sedangkan itu Dev Coach Harus mundur Ravici udah mulai terbakar Asmara di arah mid lane Berbikumalasari Bakal terkena Olah sisa niti Tapi masih ada shadow kill Immortal pecaro Hampir mengenaik arah Berby Tapi masih bisa menghindar Tentunya Ars Gak bakal punya immortal Untuk beberapa menit ke depan Tentunya Berby Bener-bener dalam Kancaman Ancaman banget Tadi Kalsan ya Dia momennya salah Step sedikit aja Itu bisa ilang banget Nah network sedang diunggulkan Di arah 20.500.000 rupiah Nah sedangkan itu Soso Mencoba untuk mendapatkan Satu turret Di outer Tapi belum berhasil Di bottom lane Masih ada Dev Coach Yang mengganggu pergerakan Walaupun Dev Coach Mengganggu pergerakan Ini tandanya Dari tim SCN Kings Bisa melakukan push Dia tahu Ada satu orang tank Di bawah Dia bakal bisa bebas Ke arah atas Dan lihat Seperti yang udah aku bilang Udah standby Lalu lihat Sonata Di follow up Oh udah gak ada ultimate Dari seorang Granger Bung KB Ini bisa untuk diparsa Karena lihat Tiga detik lagi Turtle bakal muncul Pertanyaannya adalah Apakah mereka mau Turtle Atau mereka menyanyiakan Satu menit ini Untuk coba untuk Team Pike Coba mereka dapetin Lord Aja di menit ke sembilan Harusnya Turtle Mereka tahu Udah gak ada Sonata Dev Coach sudah ada di bawah Informasi ini Dapat Dan harusnya Mereka tinggal cari satu lagi Dimana keberadaan dari Ars Karena kalau enggak Ars atau minimal Dev Coachnya sih Karena dia masih punya Walters juga Shield bakal dikeluarkan Uh semua damage Bakal diambil sama Bucang Tanpa adanya masuk Satupun Edsonata nya Enggak dah gak ada lagi Masih muncet juga Udah gak ada Pai Ars lebih berhati-hati Jangan sampai salah Masih jungle Dan kali ini Belum diketahui Keberadaan dari seorang Ars Karena dia bisa melakukan Steel terhadap Turtle Dan tentunya Langsung ada Lele yang Lumayan Mengagetkan Di sana Masih muncet Diam dulu sama Soso Masih ada glowing man Juga raw Cuma lewat Begitu saja Dengan ada Mountain Speed Dan sonata Keluar Begitu saja Saman post Mencet karena Yo Nah kali ini Bakal ada Satu Last Insanity Ku nampak Semuanya Masih bakal Tumba Begitu saja Guava juga Sama Dua hilang Bahkan Draficinya Bener-bener gak Keganggu Turtle Diamankan Sama Berby Berby Gue malas Hari Menapakan Turtle Lihat Bucang Kali ini Budakacang Buka melakukan Rotasi Di arah Midland Kaget ya Budakacang Gak Kalau Bucin Bercinta Iya Bucin Masih bertahan Di bagian belakang Ditutup portal Satu kali 24 jam Oleh pada Seorang Devcoach Dari tim XCN Kings Yang tadinya Mungkin ter-pressure Cukup lebih Tapi Dia udah Membalikan keadaan Walaupun dengan Harithnya Membuktikan Kalau Harith Masih bisa Capable Kali ini Pai Terkena Salah satu Shadow Kill Dan langsung Shadow Gidu Dan berhasil Ditahan oleh Seorang Devcoach Masih ada Quad Shadow Untung menghindar Di posisi Top End Dan lagi-lagi Buffnya Dari Alter Ego Diamanin Bung KB Alter Ego X bener-bener Mulai kehilangan Momennya Satu demi satu Objektifnya Diamankan Bukan cuma Turet Jungle Juga Bukan Tapi Buffnya Udah bener-bener Dilangsung Rusuh Semuanya Diambil Dari segi Little Wonder Mulai pelan-pelan Langsung Ke bagian Fin Atau Bahkan Serpen Slip God Buff Sudah mulai Dikuasai Zoning Out Dari Mapping Dan Recall Recall Sudah mulai Dimainin Sama Seorang Violence Akhirnya Inilah Recall Recall Dan Taunting Taunting Yang Saya Tunggu Bung KB Karena Psywar Sangatlah Penting Untuk Menurunkan Mental Lawan Sticker Ataupun Recall Itu Kayak Berributin Banget Wih Violence Tapi Udah Punya Shadow Mask Daripada Bucang Tapi Resikonya Kalau main Sticker Belum Menang Sulit Jadi Kalau Kekambek Lebih Lucu Lebih Lucu Sekali Tapi Kali Ini Udah Melihat So-so Juga Yang Dia Coba Untuk Zoning Out Di Bagian Bottom Dari Bucang Dia Juga Punya Shadow Mask Jadi Dua-duanya Kombonya Satu-satu Banget Gak Bakal Ada yang Bikin Awe Mas Tentunya Karena Terlalu Beresiko Dengan Adanya Hero Seperti Grok Ini Wildcharts Keluar Bucang Masih Dalam Ancaman Masih Bisa Corex Mas Dengan Aman Dari Seorang Kajanya Violence Berhasil Memukul Mudul Dan Dimana Disini Bucang Harus Balik Dua Ultimate Hilang Lord Ada Sementara Lima-limanya Dari Team Asian King Sebelum Ada Menularkan Ultimate Tapi Kalau Misalnya Mereka Mau Lord Mereka 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 Area Bottom Dari Seorang Tamu Dorong Pelan-pelan Sampai Ke Arah Inner Torret Mereka Dapetin Informasi Dimana Ars Berada Karena Ars Menjelasin Sanity Dan Itu Bisa Nyuri Lord Ya Kali Ini Lord Bapak Lord Terkak Kipas Bakal Coba Diamankin Oleh Seorang SCN Dimana Depkot Bakal Coba Diponyokin Bagus Banget Bonyokin Tapi Ada Zaman Ford Bakal Coba Dipasar Raviji Masih Masih Ada Flicker Kali Ini Tandanya Udah Nggak Flicker Dan Dari Tim Alter Ego Mereka Kekurangan Short Untuk Melakukan Kontes Terhadap Lord Kali Ini B Coba Masih 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 Masalahnya Tadi Ketika Seorang Soso Bakal Coba Masuk Ini Follow Up Damagen Malah Lagi Pada Mundur Barbie Lagi Mundur Dimana Harit Nya Juga Dari Rafiki Lagi Mencobol 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 Kalau Menurut Aku Itu Gak worth it Banyak Untuk Dipaksa Oleh Soso Walaupun Dia Aku Tahu Dia Udah Gak Bcang Man Lagi Kan S Queen One Udah Diaman Sama Guava Dia Udah Punya Glowing One Juga Jadi Kalau Misalkan Untuk Kombo Ya Udah Enak Banyak Slow Burning Evac Dan Energy Transformation 300 Damage Minimal Satu Kali Bulir Bulir Tapi Yox Datang Langsung Shiroky Begitu Saja Belum Punya Defend Item Dead Sonata Keluar Berby Dalam Ancaman Coba Terlebih dahulu Yox Tumpang Begitu Saja Berby Mendapatkan 2 Tumpang Tentunya Berby Satu Untuk Satu Kerugian Sebenarnya Diamankan Oleh XGN Kings Karena Berhasil Kabut Disini Bukabe Sudah Mulai Masuk Rafi G-nya Dengan Zaman Force Chronode Dan Syncrovision Lebih objektif Ke arah Base Tart Tapi Belum Pecah Base Tart Yang One Hit Dan Berhasil Diamankan Oleh Tim XGN Base Terbuka Deksk Lebih Terekspos Di bagian Top Line Midline Mungkin Balu Didorong Base Tentunya Kalian Rafi Coba Untuk Immortal Bakal Makin World Yang Cukup Jauh Yes Pelan-pelan Kalian Bakal Melihat Dari Segi Jungle Bakal Coba Dininvasi Lagi Retribution Diamankan Bucang Juga Masih Coba Standby Main 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 Bush Lolita Rumus Lolita Iya Bener Karena Dia Juga Harus Naman Dari Trap Trap Seorang Selenna Supaya Trap Selenanya Tidak Tidak Buka Fisien Tidak SCN Karena Bisa Saja Kalau Misalnya Dari Tim Alter Ego Itu Bisa Melakukan Genking Ke Satu Orang Cukup Offside Green Swings Diamankan Oleh Ars Semakin Lebih Tengki Lagi Kalian Gapal Bisa Langsung Di Infant Lembong Shuriken Masih Bergerakan Didepan Sana Bakal Diamankan Lagi Tentunya Red Buff Yang Disurprise Ilang 2 bar Ilang 3 bar Maximum Charge Emang Kena Kara Ravici Dan Masih Cukup Sakit Tapi Burning Effect Bener 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 Diperhatikan Sama Team Axi King Sendiri Slownya Juga Si Dari Ravici Kalo Ketembak Sekali Itu Bakal Masa Liat Masa 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 Bucang Pas Banget Disamper 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 Lele Serius Bucang Bener Minion Dan Juga Para Pemain Dari King Udah Ada Courage Disini Courage Udah Bakal Dinyalain Dan Ternyata Ravici Lebih Objektif Di Hara Midland Arsene Coba Mendorong Terlebih dahulu Tapi Dia Malah Yang Terdorong Dengan Sincrovision Yes Courage Masa Dinyalakan Tapi Gak Ada Trigger War Kali Ini Mereka Lebih Sabar Lagi Menunggu Lord Yang Kedua Mungkin Kali Ini Bakal Ada Teamfight Mukkabe Udah Lat Game Item 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 Altrigus Sepertinya Udah Bisa Setidaknya Memberikan Damage Terhadap Team Dari FCN Tapi Clashy Match Poin Kill Bener 12 In Total 6 6 Dan Itu Punya Winter Truncheon Diving Diving Dari Queen Swings Dari Pai So Immortal Dari Ber Mau Dive Sejauh Mungkin Dan Dia Tau Kala control dia punya top-puts disini jadi minimal minimal wafa ataupun yoke di depan sana ngeluarin aroundnya cuma kena sekitar 1,5 detik ya jadi nggak terlalu takut kali ini dari seorang BRB tapi BRB langsung memancing keributan langsung mencolek ketek dari Bapak Lord berkaki bespat kali ini alak Lordnya sekarang iyalah bukan main kakinya udah empat nih opungnya high-loss udah makan rendang juga di atas mandi ke-12 udah dn-hand begitu saja devcoach namacaman karena slow suriken tentunya coba pelan-pelan untuk menghidari nggak di reset masih di-pike juga devcoach masih mau nahan Lordnya yang kedua tentunya kali ini masih ada bucuran di sini di depan lihat-lihat keadaannya masih menahan juga Oli Kristal di ajar terlebih dahulu tapi Oli Kristal diramankan sama gua apa di arah belakang bakal makin lebih sakit lagi 400 damage mungkin bakal dalam satu energy formation King BRB nya udah mulai masuk begitu saja dengan murah-murah Quashadow tapi sepuluh di depan nggak bakal ada Quashadow masih menahan terlebih dahulu devcoach bakal kena stun not synchrovision juga pelan-pelan bakal didorong masih muncar jadi ambil lagi sama Gurdjian bulwok ya bener banget shieldnya lihat semua ngambil dan lele-nya pun belum impactful mereka bakal nge-batting Kimi nya udah ada di atas udah muncul di map tandanya mereka melakukan divide kali ini buka berpaksa coba untuk bertahan terlebih dahulu Ars masih mengincar karena something devcoach immortalnya bakal pecah masih tidak ajar begitu saja Soso 1p1 di tuhan lawan Ars bakal 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 set kali ini Winter dan Cian Mayosnya ada Raffi C dalam ancaman Rownya connect begitu saja Soso bakal tumbang lah Sinsa di tengah belakangan boom masih ada Winter dan Cian di tengah belakangan Raffi C tetap tumbang kali ini bakal diambil satu Yox juga tumbang BRB bakal mundur begitu saja dua untuk satu kali dan tiga bakal di amankan dengan maksimum charge dari pada suara Guava Ciano Kill gak punya energi lagi BRB bakal tumang begitu saja immortal udah nggak ada Quashadow juga sama dan masih ada wajah tapi Gabbard ini sepertarankan cukup lama Pai dan masih mengamankan satu poin killnya empat hilang dari Asian Kings ini bakal menjadi Lord untuk tim Altariga kalau nggak dicolong oleh Firelands Dapi kali ini kita lihat bakal ada panggilan alangkah Buka B untuk Firelands untuk mendapatkan Lord dan belum diketahui dalam itu Halo masih boom charge mengamankan satu orang Lord kali ini Altarigo X masih on track game bahasnya barrier killings di amankan sama Pai dan Pai serta Guava save the day oke aku bilang terlalu lama kalau misalnya tadi gaminya di atas udah muncul di map itu X and King seharusnya commit yes commit entah kalah Lord ataupun commit ke arah fight karena kalaupun Lord mereka dari Altarigo Steel itu bisa di wipe empat orang minimal atau kedua decision making tentunya hal yang paling penting dalam sebuah game dengan genre MOBA kali ini Pai udah dapetin buffnya lagi udah punya segalanya tentunya dari tim Altarigo X akan ini bakal jadi comeback untuk tim Altarigo X yes bener bukan sebarang bener kali ini kita lihat dimana para pemain dari tim SCN harus lebih sabar lagi mereka kehilangan momentum dan Altarigo mulai mendapatkan Snowballing nya Bung KB serius ini 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 annoying banget sih dari Bucang Bucang bener-bener mainin shielding dengan sangat baik dan kalau misalkan melihat dari pergerakannya kali ini udah mulai ke arah top lane masih Molten side coba di hajar Lordnya tentunya pelan-pelan bakal ditahan terlebih dahulu nggak ada hero range dari tim Asian Kings ingat mereka bener-bener middle race dan Sonata keluar a row juga karena siapa-siapa masih ada Bucang di depan sana dengan shieldnya coba untuk menahan semua demikian nggak ada masih muncet banyak-banyak kena dua Bucang tumbang Soso mulai masuk dan tidak ada smell Vengeance mulai masuk satu persatu a row-nya keluar masih ada pergerakan juga tapi nggak punya bang Raffi cikapal bisa nge-sebab gitu saja dua tumbang dari Asian Kings masih muncet keluar lagi King violence coba untuk menahan tapi mini ini udah mulai masuk dan mereka langsung commit karabes shadow kill nggak bisa bye-bye kali ini masih bisa ditahan nggak masih bisa ditahan tapi kali ini violence nggak akan tumbang dan sementara itu Berby nggak akan tumbang juga dan Coach memang tumbang satu tapi kalian Berby nggak bakal bisa menahan semua dealing damage yang ada masih muncet dan double dengan orang Pai serta wipe out Alter Ego X memaksa Asian Kings bermain game yang ketiga congratulations one on one kali ini bener-bener diamankan dari Alter Ego X dan Yox masih maksain untuk dapat diri mortal dicakar sekali lagi